Intro Jajan dulu kak, jajan simpolan Sambil makan simpolan ini kak, kalian kepo gak? Sejarah simpolan, siapa penemunya, bagaimana bisa tercipta makanan seenak ini Dan murah juga harganya Oke, saya ceritakan ya kak Intro Ternyata, simpol pertama kali dibuat oleh salah satu pedagang yang akrab di Sapa Cakman Cakman biasa menjual simpol dagangannya di sekitar pintu berbang Brawijaya Smart School, BSS Kota Malang Kemunculan simpol berawal dari inovasi cakman yang ingin membuat jajanan unik lain daripada yang lain Sekitar tahun 2014, cakman mulai terbukir untuk membuat jelok yang dikepal seperti mendol atau makanan khas malang lainnya Kemudian digoreng setelah jelok adonan telur yang sudah dikocok tersebut Cara penyajiannya cukup mudah juga, simpol disantap dengan saus sambal layaknya jelok Namun aroma telur dan daging ayam lebih kental dibanding dengan jelok Awalnya cakman hanya iseng dalam membuat sempol Demikian pula dengan penamaannya Yang ternyata diambil dari nama desa tempat cakman berasal Yakni desa sempol kecamatan Pagak, Kapupaten Malang Setelah merasa yakin dengan kuliner temuannya itu Kemudian ia bawa untuk dijajakan ke kota Ternyata kemudian banyak yang menyukai sempolan tersebut Meski di awal-awal ia mengaku kesulitan dalam menjualnya Ujar cakman Lambat laun cakman, ia mulai memiliki pelanggan yang banyak Setelah melihat ramai yang minat pembeli Akhirnya banyak pedagang lain yang latah ikut membuat dan menjual seperti cakman Dan tak butuh waktu lama, popularitas sempol kemudian melejit Sampai hari ini, malah semakin banyak pedagang yang menjual sempol Keberadaannya juga mudah ditemui di sudut-sudut kota Malang Bahkan di kota-kota lain seperti di kota Cebu ini Oh, ternyata seperti itu ya teman-teman sejarah yang sempolan Meski di antara sekian banyak pedagang itu Kemungkinan besar juga belum mengetahui sejarah sempolan Dan untuk harga jual sempol juga terjangkau juga teman-teman Dari harga 500 sampai 1000 rupiah per tusuk Makanannya sederhana, rasanya enak Ya ini sempolan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya